Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 memberikan respon yang berbeda terkait nomor urut paslon. Kemudian nomor urut tersebut akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari ini selasa 14 November. Terkait nomor urut itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar berharap mendapatkan nomor urut satu. Harapan itu disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, Otan Tarlian. Dia menilai angka satu dalam pemilu bisa memiliki makna tersendiri. Otan menilai angka satu memiliki makna pemenangan dengan perolehan suara terpanyak. Selain itu, dengan nomor urut satu pihaknya tidak perlu kesulitan menyosialisasikan partai serta capres-cawa pres yang diusung. Sementara itu, Kubu Ganjar Pranowo dan Mahmud MD akan menerima apapun keputusan hasil pengundian nomor urut. Hal itu disampaikan oleh politikus BDIP Arya Bima di Menteng, Jakarta. Arya menyebut nomor urut hanya sebagai satu tanda atau administratif dalam lembar pencoplosan saja. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kubu Prabowo Subianto dan Kipran Raka Buming Raka. Kubu Prabowo mengaku pihaknya tidak mematok target terkait pengundian nomor urut. Prabowo sendiri juga mengaku tidak menargetkan harus mendapatkan nomor urut satu, dua, ataupun tiga. Menurut Prabowo, ia hanya mengharapkan yang terbaik soal nomor urut tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.